Kita awali dengan informasi petugas Sudin Damkara, Jakarta Timur, mengevakuasi seorang wanita yang terjebur sumur sedalam 15 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantara diameter sumur yang hanya sebesar 1 meter sehingga menyulitkan proses pengangkatan. Warga Cawang, Jakarta Timur digegerkan dengan adanya seorang ibu yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Petugas Sudin Damkara, Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung mengerahkan tim untuk mengevakuasi korban dari dalam sumur. Proses evakuasi dilakukan menggunakan katrol yang disambung dengan tali yang ditarik oleh warga. Petugas Damkara turun ke dalam sumur dan mengikat tali pengaman kepada korban. Korban pun berhasil diangkat dari dalam sumur. Diduga wanita tersebut terjatuh ke dalam sumur saat mencoba mencari anaknya. Teman saya, pas tadi pagi, dengan suara-suara orang, dubrak jatuh. Kan kalau tadi pas saya pas sini, teman saya bilang, Bil, tolong melihatin dong, pas saya buka asbestnya, saya lihat patengin orangnya kan, ada orang. Langsung, saya langsung lepon padamkannya langsung. Awalnya dia mencari anaknya. Setelah itu dia melihat anaknya lari, dikejar, diikutin. Nah tiba-tiba sampai dengan lokasi kejadian, si korban baru sadar kalau dia berada di sumur. Usai dievakuasi, wanita tersebut langsung diantar ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.